Pemirsa diduga korsleting listrik, tiga rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ludus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian ketiga rumah dalam keadaan kosong. Kebakaran melanda tiga rumah di Jalan Giobos, 17 kelurahan menteng kecamatan Cikan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik karena kobaran api berada di tengah permukiman. Sebagian warga berusaha memanamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Api dapat dipanamkan setengah jam kemudian. Belum diketahui penyobat pasti terbakarnya tiga rumah warga itu namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Masih belum tahu itu penyebabnya apinya dari mana. Karena kondisi tiga-tiganya itu rumah kosong. Kosong, api dari ada orang. Api dari atas mana, Pak? Yang punya pas wakon itu. Pertama kali muncul api dari mana, Pak? Kita belum tahu. Kita datang yang konstruksi dari rumah yang dua dari kajun itu yang apinya dari sana. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki tergaih penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.